Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Kalian bisa melalui link di deskripsi. Kuilah tanpa berlama-lama lagi, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang berhasil menangkap jiwa dari Tianzun pertama, dan kepala aula jiwa yang terkejut setelah melihat Xi'an adalah anggota dari naga Void Kuno. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan, sungguh tidak terduga bahwa Xiaoyan bahkan dapat meminta suku naga Void Kuno untuk membantunya. Wakil kepala aula dari aula jiwa ini tanpa sadar tertawa dalam kemarahan yang ekstrim setelah melihat Xiaoyan menyegel jiwa Tianzun pertama. Selain itu, ia telah diblokir oleh doseng bintang 4 yang dapat dianggap sebagai ahli top bahkan di dalam klan Hun. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan bisa mengundang ahli seperti itu. Wakil kepala aula dari Hollow of Soul pun tiba-tiba mundur. Pada saat yang bersamaan, token Giyok Perak muncul di tangannya. Ia menghancurkan token dan fluktuasi spasial yang sangat padat mulai menyebar dengan cepat, tetapi ia segera terkejut menemukan bahwa terowongan spasial tidak muncul. Energi spasial berfluktuasi sesaat sebelum akhirnya menghilang. Xi'an pun segera berbicara sambil tersenyum dan mengejek wakil kepala aula jiwa. Xi'an berkata bahwa ia telah menggunakan aliran spasial yang kacau untuk mengelilingi ruang di area ini. Tidak ada reak spasial yang bisa dipancarkan. Oleh karena itu, wakil kepala tidak akan dapat memanggil bala bantuan apapun bahkan jika ia menggunakan token Giyok Spasial. Wajah wakil kepala aula pun berkedut dengan ekspresi yang berangsur-angsur menjadi jelek. Hatinya akhirnya tenggelam dan menyadari bahwa kali ini kelompok Xi'an benar-benar sudah siap. Sementara itu, mata Xi'an dipenuhi dengan janji yang padat saat ia melihat ke wakil kepala aula jiwa sebelum akhirnya berbicara. Xi'an pun berkata bahwa aula jiwa telah mengejar gurunya dan Xi'an selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk membayar hutang tersebut. Xi'an akan meruntuhkan aula surga bumi dan manusia satu persatu. Wakil kepala aula of soul pun segera menghirup udara dalam-dalam. Ia berkata kepada Xi'an bahwa satu-satunya kesalahan yang dilakukan aula of soul selama setahun-tahun ini adalah gagal membunuh Xi'an sejak dini. Dengan begitu, hal ini telah memungkinkan Xi'an untuk mendapatkan kekuatan. Tetapi Xi'an seharusnya tidak bahagia terlebih dahulu. Meskipun klan Hun tidak dapat menyerang Xi'an karena perjanjian antara klan kuno. Namun waktu untuk membunuh Xi'an tidak akan lama sebelum perjanjian tidak akan dapat lagi menahan klan Hun mereka. Pada saat itu, maka Xi'an akan mengetahui bahwa klan Hun jauh melebihi imajinasinya. Pada saat itu pula, klan Xiao dan aliansi Sky Mansion akan sepenuhnya dihilangkan. Wakil kepala aula of soul pun tertawa terbahak-bahak ketika tubuhnya tiba-tiba meledak. Kabut hitam menyebar dan dengan paksa merobek aliran spasial yang kacau. Tubuhnya bergerak dan menembak sebelum akhirnya menghilang. Orang ini telah meninggalkan semua orang yang berada di dalam aula manusia. Mundurnya, wakil kepala aula hall of soul sebelum pertarungan jelas melebihi harapan kelompok Xi'an. Oleh karena itu, tidak ada yang bergerak setelah menyadari bahwa orang tersebut benar-benar melarikan diri. Xi'an menatap tempat wakil kepala aula melarikan diri dan mengerutkan keningnya. Xi'an berkata bahwa orang ini benar-benar sangat cepat dalam hal berlari. Namun meskipun begitu, Xi'an pun tidak berniat untuk mengejarnya. Wakil kepala aula dari hall of soul bukanlah orang yang binasa. Ia memiliki kekuatan dosing bintang tiga tingkat lanjut. Jika Xi'an tidak menemani mereka hari ini, pertempuran yang sangat menyedihkan ini pasti akan pecah. Selain itu, bahkan setelah mengalami pertempuran seperti itu, Xi'an masih tidak yakin bahwa ia akan benar-benar bisa membunuh wakil kepala aula seperti ia membunuh Tianzun pertama. Sementara itu, Xi'an juga merasa sedikit tidak berdaya. Xi'an pun segera berkata meskipun tidak sulit untuk mengalahkannya, namun Xi'an tidak bisa menghentikannya jika ia memilih untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Xi'an pun mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa itu bukanlah suatu permasalahan. Aula jiwa cepat atau lambat akan menebak bahwa kelompok Xi'anlah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Aliansi dan hall of soul bertentangan satu sama lain. Beberapa waktu sebelumnya, hall of soul telah meluncurkan serangan terhadap aliansi. Saat ini, mereka semua telah membalas apa yang mereka lakukan kepada aliansi. Jika mereka tidak melakukan pembalasan, maka orang luar mungkin berpikir bahwa mereka semua adalah pengecut. Setelah itu, jari Xi'an pun dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya saat ia tertawa samar. Mampu menangkap Tianzun pertama dan mendapatkan si Heart Flame berarti Xi'an telah memperoleh banyak hal dalam perjalanan ini. Selain itu, mereka bahkan telah menghancurkan aula cabang dari hall of soul. Kehilangan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan hall of soul tidak akan bisa terima dengan mudah. Xi'an pun melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri ke segala arah saat dokter peri kecil dan Qinglin mengejar. Xi'an pun segera memerintahkan agar semuanya menghabisi orang-orang yang tersisa. Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Xi'an pun berbalik ke medan pertempuran antara Yao Lao dan Xin Gu Yao. Xin Gu Yao telah jatuh dalam kerugian pada saat ini. Bahkan auranya menjadi sedikit lebih lemah. Meskipun ia mencoba untuk bertindak keras dengan kata-katanya, namun ia hanyalah banseng tingkat tinggi. Tidak mungkin bagi dirinya untuk bertarung dengan Yao Lao yang merupakan seorang elit doseng asli. Xi'an pun memerintahkan untuk memperhatikan Gu Yao agar jangan membiarkan hantu tua ini melarikan diri. Xi'an pun mengangguk sebelum akhirnya sosoknya yang halus bergerak dan bergegas ke depan. Xi'an segera menjadi naga besar yang menyerang kawanan kambing. Angin menyapu sekeliling dan dalam beberapa menit para ahli dari Hual of Sol pun benar-benar terbunuh olehnya. Sementara itu Xi'an terlalu malas untuk membagi perhatiannya menangani pembantaian sepihak ini. Xi'an menundukan kelapanya untuk melihat aula besar yang berada di bawah. Setelah itu Xi'an pun mengapalkan tangannya dan pedang berat pun segera muncul dalam sekejap. Pilar api setinggi 1.001 meter segera meletus dan membelah aula besar tersebut. Setelah aula besar terbelah, aula pun memperlihatkan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Banyak kelompok cahaya spiritual tergantung di ujung rantai tersebut. Sudut mata Xi'an pun tanpa sadar bergedut saat melihat puluhan ribu tubuh spiritual. Xi'an pun bergumam para bajingan dari aula jiwa ini benar-benar menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai makanan. Xi'an pun dengan lembut segera melambaikan tangannya. Angin yang menakutkan bertiup seperti badai liar dan rantai-rantai tersebut pun segera hancur berantakan. Jiwa-jiwa di dalam kelompok cahaya itu segera membuka mata mereka pada saat ini. Mereka melihat sekeliling mereka dengan cara yang lemah dan tersesat. Setelah itu, fluktuasi spiritual yang sangat mengembirakan pun segera terpancar. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, namun mereka masih bisa merasakan kebebasan. Xi'an pun dengan lembut menghela nafas sebelum akhirnya berteriak agar mereka semua segera pergi. Jangan biarkan Hollow of Soul menangkap mereka lagi. Beberapa dari mereka pun tampak sangat bahagia dan bersemangat hingga meneteskan air mata. Banyak jiwa-jiwa yang berlama-lama di langit. Beberapa sosok berlutut ke arah Xiaoyan sementara yang lainnya segera membungkuk kepada Xiaoyan. Setelah itu mereka pun segera keluar dari penghalang dan dengan gila-gilaan menuju ke dunia luar. Xiaoyan pun tanpa sadar menggelengkan kelapanya saat ia melihat jiwa-jiwa itu melarikan diri. Baru saja Xiaoyan akan berbalik tiba-tiba sebuah pikiran melintas di hatinya. Mata Xiaoyan melihat keaulai yang telah berubah menjadi reruntuhan saat ia samar-samar merasakan fluktuasi aneh dari dalam. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum perlahan mendarat. Xiaoyan dengan lembut melambaikan tangannya saat angin yang menakutkan mengirim pilar batu setinggi 1002 meter terbang menjauh. Xiaoyan pun segera melihat sekelompok cahaya setinggi 5 meter yang tergantung di dalam lubang. Xiaoyan pun mengerutkan kening saat melihat gugusan cahaya ini. Xiaoyan bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan di dalam klaster cahaya. Selain itu fluktuasi spiritual ini sangat murni. Tidak ada satupun kotoran yang tercampur di dalamnya. Tak lama setelah itu suara ya Allah segera ditransmisikan dari belakang Xiaoyan ketika ia memberitahu bahwa ini adalah inti dari jiwa. Xiaoyan pun menoleh dan melihat ya Allah yang turun dari langit. Hantu tua guyau dengan cepat telah dihabisi setelah Xi'an turun tangan. Xiaoyan pun perlahan bergumam setelah menyadari apa yang disebutkan ya Allah bahwa ini adalah esensi jiwa. Pada saat ini Xiaoyan secara alami telah memahami sesuatu. Jiwa adalah dasar dari kehidupan. Semua makhluk hidup memiliki jiwa dan jauh di dalam jiwa ada sedikit esensi jiwa. Ini adalah dasar untuk pembentukan jiwa dan itu bisa digambarkan sebagai energi paling misterius tetapi paling murni di dunia ini. Ekspresi Allah pun sedikit rumit ketika ia mulai berkata bahwa sejumlah besar esensi jiwa membutuhkan setidaknya 1 juta jiwa. Kelas tercahaya jiwa ini seharusnya menjadi koleksi dari aula manusia selama bertahun-tahun. Wakil kepala aula sangat terburu-buru untuk melarikan diri sehingga ia bahkan gagal membawa hal yang begitu penting bersamanya. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas setelah mendengar bahwa ini terbentuk dari 1 juta jiwa. Metode dari Hall of Soul ini memang kejam. Untuk mendapatkan esensi jiwa ini mereka harus mengkonsumsi 1 juta jiwa. Terlebih lagi ini hanya aula manusia. Masih ada cukup banyak aula cabang di seluruh dataran tengah. Tempat-tempat itu kemungkinan besar juga memiliki benda misterius seperti ini. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan bertanya ia ingin tahu apa yang direncanakan Hall of Soul dengan mengumpulkan begitu banyak esensi jiwa. Ya Allah pun perlahan menjelaskan dengan menyerap esensi jiwa akan memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Jika seseorang memiliki esensi jiwa dalam jumlah yang sangat besar, seseorang mungkin dapat melangkah ke dalam keadaan di yang legendaris jika ia beruntung. Xiaoyan pun terkejut sebelum akhirnya Xiaoyan pun segera bertanya. Apakah maksud dari gurunya adalah bahwa seseorang dari Hall of Soul yang bukan anggota dari klan Hun berencana untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat D? Apakah ini alasan mengapa mereka menangkap jiwa? Ya Allah pun segera membelai janggutnya sebelum akhirnya ia mulai menjelaskan. Ya Allah berkata ini mungkin permasalahannya tetapi Ya Allah tidak bisa memastikannya. Mereka berencana membuat Ya Allah tunduk kepada mereka ketika ia ditangkap oleh Hall of Soul pada saat itu. Tampaknya mereka membutuhkan keterampilan alkemis Ya Allah untuk membantu mereka melakukan sesuatu. Tetapi Ya Allah tidak setuju untuk membantu mereka. Oleh karena itu Ya Allah tidak tahu apa yang mereka butuhkan dengan kekuatan yang dimiliki Ya Allah. Berdasarkan tebakannya itu seharusnya terkait dengan esensi jiwa ini. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya setelah mendengar tebakan ini. Xiaoyan pernah bertemu dengan Dimensin Huangguan. Pakar puncak ini telah berlatih sampai jiwanya mencapai kondisi di. Tetapi berdasarkan apa yang dikatakan fragment jiwanya yang tersisa bahkan jika jiwa seseorang mencapai kondisi di. Seseorang tidak akan dapat mencapai kelas dodi. Mungkin hal yang ia sebutkan hilang di dunia ini adalah kunci untuk memecahkan misteri ini. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya sambil merasa bingung. Xiaoyan pun menghelah nafas sebelum akhirnya berguma. Mungkinkah hal yang diklaim oleh Dimensin Huangguan telah menghilang adalah esensi jiwa ini. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan benda ini. Ya Allah pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mulai menjawab bahwa ini diciptakan dari membantai orang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Karena hal ini sudah terbentuk tentu saja tidak alasan untuk meninggalkannya. Tingkat spiritual Xiaoyan saat ini berada di tingkat surgawi tingkat lanjut. Masih ada cara untuk pergi ke keadaan surgawi yang sempurna. Hal ini pasti akan sangat membantu Xiaoyan untuk merebut purifying demonic lotus flame. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar saran ini tetapi ia tidak melakukan tindakan apapun. Xiaoyan pun akhirnya menoleh dan melihat ke arah gugusan cahaya spiritual. Dengan lembayan tangannya Xiaoyan pun menghancurkan rantai yang melilitnya. Setelah itu tangan Xiaoyan perlahan menyentuh permukaan klaster cahaya dan dengan lembut berkata bahwa Xiaoyan akan membantu membalas dendam untuk mereka semua. Kalimat lembut Xiaoyan pun tiba-tiba menyebabkan kilau samar seperti mengirim sinyal. Tampaknya ada banyak pesan berbeda yang dipancarkan dari klaster cahaya di dalam jiwa. Xiaoyan pun tanpa sadar tersenyum sebelum akhirnya berkata mereka yang memiliki afinitas memiliki hak untuk mendapatkan objek spiritual apapun di dunia ini. Tampaknya Xiaoyan dan esensi jiwa ini cocok satu sama lain. Xiaoyan pun mengelah nafas dengan lembut sebelum akhirnya berkata bahwa orang-orang dari aula jiwa ini telah melakukan segala macam perbuatan yang sangat jahat. Xiaoyan pun melambaikan lengan bajunya saat ia meletakkan klaster cahaya jiwa ini di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu Xiaoyan pun melihat sekelilingnya di mana orang-orang yang berada dari aula jiwa di sini benar-benar telah terbunuh. Ria kecil pun muncul di mata Xiaoyan saat ia mengamati pemandangan ini. Namun Xiaoyan tidak ingin tinggal lebih lama di wilayah tertutup mayat ini. Setelah meraih klaster cahaya jiwa Xiaoyan pun berbalik dan bergegas keluar dari pegunungan. Yaulau dan yang lainnya pun segera mengikuti di belakang Xiaoyan dengan hati-hati. Sekitar 10 menit setelah kelompok Xiaoyan pergi, ruang di gunung yang jaraknya cukup dekat pun mulai berfluktuasi. Sesosok hitam muncul di sana dan akhirnya memasuki reruntuhan dari aula. Ekspresinya dengan cepat menjadi suram setelah melihat reruntuhan yang digali. Kemarahan dan penyesalan pun memenuhi mata sosok tersebut. Sosok hitam itu secara alami adalah wakil kepala aula dari Hollow of Soul yang telah melarikan diri sebelumnya. Pada saat ini ia melihat kekedalaman aula yang telah kosong. Ekspresinya menjadi sedikit pucat setelah menyadari situasi di sini. Ia pun bergumam bahwa jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan oleh aula manusia dengan susah payah selama 100 tahun diambil oleh bocah tersebut. Jika kabar ini sampai menyebar ke klan bahkan ia akan dihukum dengan berat. Ia pun dengan marah mengepalkan tinjunya sebelum akhirnya bergumam agar Xiaoyan menunggu klan Hun yang akan membalaskan dendam mereka. Xiaoyan telah menghancurkan aula manusia dan dengan begitu maka klan Hun akan menghancurkan Sky Mansion Alliance milik Xiaoyan. Berita bahwa aula dari Hollow of Soul telah dihancurkan mungkin tidak diumumkan tetapi jelas bahwa seseorang tidak dapat menyembunyikan informasi mengejutkan seperti itu. Oleh karena itu dalam waktu satu minggu setelah kejadian tersebut masalah ini tampaknya telah berkembang dan meroket ke sekitar dataran tengah. Hal ini benar-benar menimbulkan banyak kejutan. Karena penghancuran dari aula manusia ini seluruh dataran tengah dan aliansi berakhir dengan suasana yang sangat heboh. Sementara ini terjadi Xiaoyan menghabiskan beberapa hari untuk beristri jahat. Dengan begitu Xiaoyan pun bisa segera memperbaiki dan menyerap esensi jiwa. Keadaan spiritual Xiaoyan berada di tingkat surgawi tingkat lanjut. Xiaoyan masih sedikit lebih kuat daripada ya Allah tetapi masih ada satu tingkat yang harus dilampaui Xiaoyan. Tingkat tersebut adalah keadaan surgawi yang sempurna. Hanya setelah mencapai keadaan surgawi yang sempurna barulah mungkin untuk maju ke keadaan di yang legendaris. Xiaoyan pun duduk di atas batu besar di gunung di alam bintang saat lapisan awan melayang di sekitarnya. Ada sekelompok cahaya setinggi 5 meter yang mengambang di hadapannya. Gilau lembut dan murni terus terpancar darinya dan cahaya mendarat di rumput dan dedaunan di sekitarnya. Sementara itu mata Xiaoyan mempelajari gugusan cahaya jiwa ini saat ia menghembuskan nafas dengan lembut. Xiaoyan pun mengelurkan tangannya dan menyentuh gugusan cahaya. Setelah kontak ini Xiaoyan dapat merasakan kekuatan besar dan perkasa yang terkandung dalam gugus esensi jiwa ini. Xiaoyan pun lanjut melembarkan mulutnya dan sekelompok api coklat keabu-abuan dengan warna putih biru samar segera dimuntahkan. Nyala api pun muncul dan melayang di bawah kelas tercahaya jiwa sebelum berubah menjadi nyala api yang mengamuk yang melilit kelas tercahaya. Meskipun esensi jiwa relatif murni namun ini adalah sesuatu yang diperoleh dari aula jiwa. Bertindak ekstra hati-hati adalah sesuatu yang selalu dibutuhkan. Suhu tinggi secara bertahap meresap ke dalam gugus cahaya jiwa sebelum mulai mendidih. Ada cambuk uap hitam yang sangat redup yang dipancarkan darinya dan uap hitam ini dengan cepat menghilang. Xiaoyan mengangkat alisnya dan ia bisa merasakan fikiran yang sangat lemah di dalam diri mereka. Ini telah dimasukkan oleh para ahli dari Hall of Soul. Jika seseorang menyerap sulur hitam ini ke dalam jiwanya, mereka akan berakhir dengan sekuel yang parah. Xiaoyan pun segera melambaikan lengan bajunya dan nyala api membumbung saat itu benar-benar memurnikan semua uap hitam yang tersembunyi jauh di dalam gugus cahaya. Setelah mengeluarkan uap hitam ini, klaster cahaya jiwa pun menjadi lebih jernih dan sepintas itu tampak seperti ilusi. Penyempurnaan ini berlanjut selama setengah jam sebelum Xiaoyan perlahan menyebarkan api. Xiaoyan melihat gugusan jiwa seperti kristal di depannya dan akhirnya menghela nafas. Tangan Xiaoyan segera bergerak untuk membentuk segel saat kekuatan spiritual melonjak keluar dari alisnya. Kekuatan spiritual pun berubah menjadi sosok manusia yang tampak seperti Xiaoyan. Sosok ini duduk di depan gugusan cahaya jiwa sebelum melebarkan mulutnya dan kekuatan hisap segera melonjak. Klaster cahaya jiwa pun bergetar setelah kekuatan hisap ini muncul. Esensi jiwa yang luar biasa murni melayang dari gugusan jiwa. Esensi jiwa berlama-lama di sekitar tubuh Xiaoyan sebelum mengalir ke mulut, lubang hidung, dan pori-pori karena terus melonjak ke dalam diri Xiaoyan. Permukaan jiwa Xiaoyan mulai membentuk lapisan seperti kristal misterius saat ia mulai menyerap semakin banyak esensi jiwa. Gelombang demi gelombang suara jernih terdengar saat esensi jiwa murni yang luar biasa dituangkan ke dalam jiwa Xiaoyan. Lapisan demi lapisan kristal misterius samar diam-diam mulai muncul di permukaan jiwanya. Sepintas jiwa Xiaoyan muncul seperti orang yang sebenarnya menyebabkan jiwa itu tampak sangat misterius. Bagian dalam dari klaster cahaya jiwa berisi kekuatan esensi jiwa yang sangat menakutkan. Kekuatan esensi ini terbentuk setelah Hollow of Soul telah mengekstraksi 1 juta jiwa. Karena lebih banyak esensi jiwa yang diserap oleh Xiaoyan, gelombang melingkar dari riak yang tak terlihat mulai terbentuk dengan Xiaoyan di tengahnya. Riak tak terlihat ini menyebabkan area dalam jarak 10.003 meter dari gunung tiba-tiba menjadi benar-benar sunyi. Kegiatan pelatihan Xiaoyan ini benar-benar cukup intens dan fluktuasi itu mungkin tampak tak terlihat tetapi memiliki tekanan yang tidak bisa ditolak seseorang. Setelah riak menyebar, itu pun dengan cepat terdeteksi oleh banyak ahli dari pavilion bintang jatuh. Banyak sosok bergegas tetapi mereka tiba-tiba merasa kepala mereka menjadi pusing ketika mereka berada 10.000,4 meter di gunung tempat Xiaoyan berlatih. Mereka pun buru-buru mundur dan hanya secara bertahap merasa lebih baik setelah meninggalkan radius 10.000,5 meter dari kaki gunung. Mata mereka terkejut ketika mereka melihat gunung dengan awan yang menggantung di atasnya. Kelompok Ya Allah juga muncul di langit. Mereka bergumam bahwa kekuatan spiritual orang ini benar-benar menjadi menakutkan. Mata tetua pertama dari menara Pil Tower juga sedikit iri saat ia menatap ke arah gunung tempat Xiaoyan berlatih. Ia bergumam bahwa ini adalah keadaan surgawi yang sempurna. Selain leluhur mereka, sudah lebih dari seribu tahun sejak seseorang di dalam menara Pil kecil telah mencapai keadaan ini. Ya Allah telah benar-benar menerima murid yang sangat baik kali ini. Prestasi Xiaoyan sudah cukup untuk mempermalukan generasi muda dari klan Yao dan bahkan beberapa iblis lama mereka. Ya Allah pun sedikit tersenyum dan ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Kemampuan Xiaoyan untuk mencapai tahap ini bahkan telah melampaui harapan terliar Ya Allah. Ya Allah pun meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat ia melihat ke langit barat yang jauh. Ya Allah berkata begitu ia punya waktu di masa depan maka ia pasti akan melakukan perjalanan ke klan Yao bersama Xiaoyan. Ya Allah tidak memiliki pemikiran lain tentang hal ini tetapi Ya Allah harus memastikan bahwa namanya diukir di tablet klan. Ini adalah janji yang Ya Allah berikan kepada mereka ketika mereka mati pada saat itu. Mata Ya Allah saat ini mengandung beberapa kesedihan yang jarang terlihat. Seluruh hidupnya benar-benar cukup bergelombang. Untungnya surga telah memberinya harapan pada saat yang paling menyedihkan. Di gunung paling belakang dari klan Xiao di kota wutan di masa lalu Ya Allah telah menempatkan taruhan terakhirnya pada pemuda bernama Xiaoyan. Sementara itu Feng Zunzi yang berada di belakang Ya Allah pun segera mengungkapkan beberapa perbicaraan. Ia berkata bahwa ia ingin tahu berapa lama Xiaoyan akan berlatih kali ini. Menghitung hari purifying demonic lotus flame akan segera muncul. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, Hall of Soul diam-diam mulai bergerak. Mereka saat ini benar-benar menargetkan purifying demonic lotus flame. Ya Allah pun segera berkata agar mereka tetap tenang karena Xiaoyan akan bangun tepat waktu. Sekarang mereka hanya perlu diam-diam menunggu Xiaoyan melakukan terobosan. Selain itu keluarkan perintah agar tidak ada yang diizinkan memasuki area dalam jarak 10.000,25 meter dari tempat Xiaoyan berlatih. Ya Allah pun tersenyum dan ia tidak terus tinggal di sini. Sebaliknya tubuhnya segera bergerak dan ia perlahan kembali ke aula utama. Hari demi hari pun berlalu di tengah latihan yang tenang ini, tetapi fluktuasi spiritual yang menyebar dari gunung tidak hilang. Sebaliknya fluktuasi spasial pun secara bertahap tumbuh lebih kuat. Setelah sebulan lamanya, hampir seluruh dunia binatang dipengaruhi oleh riak tersebut. Kelompok Xiaolau bahkan hampir tidak bisa menahan tekanan spiritual tersebut. Meskipun tekanan spiritual ini menyebabkan banyak orang merasa sangat buruk, mereka merasakan kekuatan spiritual mereka samar-samar tumbuh setelah secara bertahap terbiasa dengan tekanan tersebut. Hal ini pun segera menyebabkan banyak murid merasa tergejut. Mereka bukan alkemis, tetapi secara alami menemukan sangat sedikit peluang untuk memperkuat kekuatan spiritual mereka. Mereka merasa senang bisa meningkat karena pelatihan khusus ini. Kekuatan spiritual yang kuat akan sangat membantu pelatihan seseorang. Sementara itu di sisi lain ekspresi kelompok Xiaolau berangsur-angsur menjadi suram. Mereka bisa merasakan riak tak terlihat seperti dunia yang kuat diam-diam berkumpul jauh di dalam pegunungan. Kelompok Xiaolau pun menyadari bahwa latihan Xiaoyan secara bertahap mendekati tahap akhir. Dua hari lagi pun berlalu sementara kelompok Xiaolau menunggu. Xiaoyan duduk di puncak gunung. Ada sosok manusia yang ditutupi oleh lapisan seperti kristal aneh di depannya. Penampilan sosok ini sama dengan Xiaoyan karena itu adalah tubuh spiritual Xiaoyan. Sosok manusia kristal itu pun duduk diam seperti patung. Tak lama kemudian mulutnya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Kekuatan hisap melonjak dan klaster jiwa yang besar segera bergegas ke depan. Klaster cahaya pun berubah menjadi sinar cahaya yang memasuki mulut kristal Xiaoyan. Tubuh kristal Xiaoyan tiba-tiba bergetar setelah gugusan cahaya jiwa itu memasuki mulutnya. Cahaya menyilaukan meletus dari tubuhnya saat fluktuasi seperti dunia yang tak terlihat menyapu ke segala arah. Awan gelap pun menutupi langit dengan petir yang menyambar seperti ular perak sementara guntur meraung dan bergema melintas di alam bintang. Pada saat yang sama Ria tak terlihat yang luar biasa diam-diam menyapu gunung seperti badai. Kelompok Xiaoyan pun mengungkapkan ekspresi muram saat mereka mengamati fenomena yang tidak biasa di langit ini. Mereka pun bergumam sungguh fluktuasi spiritual yang menakutkan. Tetua pertama dari menara pil kecil pun segera bergumam sekarang hanya kekuatan spiritual Xiaoyan saja akan mampu melawan dosing bintang 2. Beberapa kejutan pun segera muncul di mata Ziyan yang berada di sampingnya. Tubuh fisik dari naga void kuno mungkin sangat kuat tetapi kekuatan spiritual mereka sangat lemah. Bahkan seseorang sekuat Ziyan masih merasa sedikit terguncang oleh fluktuasi spiritual seperti itu. Tak lama Yawla pun berbicara dengan suara yang serius ketika ia berkata ada desas-desus bahwa jika seseorang maju ke tingkat D yang legendaris jiwanya tidak akan bisa dihancurkan. Bahkan jika jiwa seseorang dihancurkan secara paksa benih jiwa yang tersisa secara bertahap akan berkumpul bersama. Hal itu memungkinkan seseorang untuk dilahirkan kembali. Keadaan surgawi sempurna ini mungkin lebih rendah daripada keadaan D. Tetapi kekuatannya jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keadaan surgawi tingkat lanjut. Tetua pertama pun mengangguk sebelum akhirnya tertawa. Ia pun lanjut berkata begitu jiwa seseorang mencapai keadaan surgawi sempurna tidak ada bedanya dengan tubuh fisik seseorang. Sangat dimungkinkan untuk memisahkan jiwa seseorang saat berperang sehingga dapat bergandengan tangan dengan tubuh fisik seseorang. Kerjasama antar keduanya tidak akan dapat tertandingi. Dengan begitu dapat dikatakan kekuatan seseorang juga akan melonjak berkali-kali lipat. Sementara itu di sisi lain kekuatan spiritual tak terlihat diam-diam beriak dari awan padat seperti gelombang air. Seluruh alam bintang saat ini telah tercermin dalam pikiran Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan fluktuasi emosional sekecil apapun dari semua orang yang ada di alam bintang. Xiaoyan bisa menyadari pikiran banyak individu melalui fluktuasi emosional ini saja. Ini adalah bentuk lain dari kontrol wawasan tentang hati seseorang. Teknik seperti itu telah dicapai oleh Xiaoyan setelah ia mencapai keadaan jiwa surgawi sempurna. Gumaman rendah pun terdengar di dalam hati Xiaoyan ketika ia bertanya apakah ini adalah keadaan surgawi sempurna. Xiaoyan dengan jelas bisa merasakan perbedaan antara dirinya saat ini dan dirinya sebelumnya. Jika kekuatan spiritualnya di masa lalu digambarkan sebagai pemuda yang sedang tumbuh, jiwanya saat ini dapat dianggap sebagai orang yang berpengalaman di puncak hidupnya dengan senjata tajam di tangannya. Dengan pemikiran dari Xiaoyan, fluktuasi spiritual yang tak terlihat pun menyebar seperti air banjir. Fluktuasi spiritual Xiaoyan benar-benar menyebar lebih dari 500 km. Xiaoyan bahkan bertemu dengan beberapa jiwa yang kuat di sepanjang jalan. Xiaoyan bahkan mampu mendeteksi beberapa jiwa dari dalam pegunungan berpenduduk yarang yang mengamatinya. Jelas saat ini mereka juga telah menemukan fluktuasi spiritual milik Xiaoyan. Saat Xiaoyan hendak menarik kekuatan spiritualnya, tiba-tiba Xiaoyan merasakan spiritual yang dipancarkan di dalam jiwanya. Fikiran Xiaoyan pun bergerak dan fluktuasi spiritual segera menuju ke arah yang telah menggerakkan jiwa Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Dalam waktu singkat, jiwa Xiaoyan pun telah mencapai sumber yang telah membangkitkan perasaan panas tersebut. Tempat itu dipenuhi dengan gunung dan bukit. Ada perasaan yang sangat terdistorsi di udara di atasnya. Cahaya putih samar-samar merembes keluar dari ruang yang terdistorsi. Rasa sakit membakar yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari dalam jiwa Xiaoyan ketika fluktuasi spiritual menyentuh cahaya putih krem ini. Rasa sakit yang membakar tiba-tiba ini menyebabkan Xiaoyan menjadi agak tumpul. Ada lima jenis api surgawi tergabung di dalam jiwa Xiaoyan. Api surgawi biasa tidak akan bisa membuatnya merasakan panas sekecil apapun, terlebih lagi rasa sakit yang membakar. Sementara Xiaoyan merasa terkejut gugusan cahaya misterius di benaknya yang diperoleh dari peta purifying demonic lotus flame bergetar hebat pada saat ini. Gerakan kekerasan ini menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba memahami sesuatu. Xiaoyan merasa sangat terkejut ketika ia melihat ruang yang terdistorsi di udara. Hati Xiaoyan pun berguma mungkinkah tempat ini adalah lokasi dimana purifying demonic lotus flame akan turun.